Salam Jumaat ya kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih nyala yang telah mempimpin kita Hingga saat ini kita boleh memasuki masa raya Natal yaitu Minggu Advent yang keempat Atau Minggu Advent yang terakhir Dimana pada hari Jumat nanti kita akan merayakan hari Natal Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa Allah Bapak yang bertangka dalam kerajaan surga yang kami panggil di dalam nama Anakku Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur karena kami boleh masuk di masa raya Natal di Minggu Advent yang keempat atau Minggu Advent yang terakhir Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini kami mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan Berfirmanlah Tuhan dan hati kami siap untuk menerima firman-Nu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah rahasia yang disingkatkan Dengan bacaan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 16 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27 Demikian bunyi firman Tuhan Bagi dia yang berkuasa memuatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya Dan kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya Dan kita pikirkan tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita sarkah Dalam kita memahami kebenaran firman Tuhan pun Bukankah seringkali kita berhadapan dengan hal-hal yang di luar dalam kita atau di luar pemikiran kita Bahkan semakin kita mendalami firman Tuhan Maka akan lebih banyak dan lebih banyak lagi kebenaran firman Tuhan yang disingkatkan kepada kita Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana Allah menyingkatkan rahasianya yang sangat penting bagi keselamatan manusia Dalam perenungan ini ada tiga hal yang akan kita renungkan Hal yang pertama adalah rahasia apa maksudnya Dari Roma 16 ayat yang ke-25 mari kita baca firman Tuhan berkata demikian Bagi dia yang berpuasa membuatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan Dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Rahasia atau misteri adalah sesuatu yang tersembunyi yang hanya akan diketahui jika disingkatkan oleh pemilik rahasia tersebut Tanpa peningkapan dari sang pemilik rahasia itu hal itu tidak akan pernah diketahui Kita semua manusia sebagai ciptaan tentunya kita sungguh menyadari bahwa kita penuh dengan keterbatasan Maka ada banyak hal tentang Allah pencipta kita yang tidak kita ketahui Termasuk dengan segala rancangan dan kehendaknya atas alam semesta ini dan atas kehidupan manusia Jikalau ia tidak menyingkapkannya bagi kita maka tidak akan pernah kita bisa memahaminya Bahkan memikirkannya pun kita tidak dapat Allah menciptakan manusia secara unik dan istimewa Semua yang ada di alam semesta ini tidak ada satupun yang dapat menandingi keistimewaan hikmat Allah Yang diberikan kepada manusia untuk mengenal Allah Serta roh kudus yang dialugerahkan Tuhan kepada manusia untuk menolong manusia menyelami hikmat Allah tersebut Karena itu hanya manusialah yang dapat memahami rastia yang disingkatkan Allah Namun sehebat-hebatnya manusia tidak ada yang mampu memahami Allah Jika Allah sendiri tidak menyingkarkannya Allah menyingkarkan berbagai misteri tentang dirinya Dan rancangan-rancangannya kepada orang-orang yang dipilihnya Yaitu kepada mereka yang menyingkat perjanjian dengan Allah Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Dalam konteks bacaan kita saat ini Rahasia Allah seperti apa yang dimaksud oleh Rasul Paul Di ayat yang ke-25 berkata Bagi dia yang berkuasa memuatkan kamu Menurut Injil yang kumasyurkan Dan pemberitaan tentang Yesus Kristus Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya Kata rahasia yang disingkatkan Allah disini adalah rahasia Injil Yaitu berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus Baik itu berita kebuatan melalui para nabi Maupun berita melalui pernyataan kehadiran Kristus sebagai manusia Yang hadir di tengah-tengah dunia ini Manusia tidak akan pernah dapat memahami tentang keselamatan di dalam Kristus Jika ia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Manusia tidak dapat memahami jika Allah tidak menyingkalkan rahasia itu kepadanya Dan kita hanya akan memahami penyataan Allah itu Jika ada roh kudus yang diam di dalam hati kita Karena roh kudus itu yang akan memapukan kita untuk memahami hikmat Allah Disini sangat jelas kepada kita Bahwa keselamatan di dalam Kristus hanya akan dapat dipahami dengan iman Bukan dengan nala atau logika manusia Pemahaman kita akan alat atau pengungkapan tentang misteri Allah bagi kita Semakin hari akan semakin bertumbuh mengikuti pertumbuhan rohani kita Semakin kita bertumbuh secara rohani Kita akan semakin mengalami karya Allah di dalam kehidupan kita Maka semakin banyak pula misteri Allah yang akan diungkapkannya bagi kita Hal yang kedua adalah cara Allah menyingkalkan rahasianya Dari Roma pasal 16 ayat 25b sampai dengan ayatnya ke 26 Timan Tuhan berkata Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi Telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa Untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman Mari kita lihat fase di bagian akhir ayatnya ke 25 Yaitu yang didiamkan berabad-abad lamanya Pada fase ini menyatakan bahwa Pernyataan Injil Tuhan itu berada di dalam proses waktu Artinya Allah mempunyai time schedule dalam menyatakan Injil Tuhan Jika kita cermati sejak perjanjian lama Berbagai bukuatan telah Allah nyatakan melalui para nabi Yang terus berbicara dalam sejarah yang dicatat oleh Alkitab Sampai kepada penggenapan-penggenapannya Allah mendiamkannya bukan berarti tidak ada progres Allah tetap mengerjakan segala persiapannya sampai waktunya tiba Untuk ia menyatakan samnesia sebagai dunia ini Untuk ia menyatakan Injil yang sesungguhnya bagi dunia ini Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus Semuanya ada di dalam waktu Tuhan Dan Allah berkarya menggenapkan janji-janjinya tersebut Sampai Injil tersebar termasuk kepada kita saat ini Semuanya dengan tujuan agar mereka yang mendengar dan menerima Injil itu Hidup di dalam ketaatan iman Bahwa pada waktu Tuhan apa yang dijanjikannya itu akan digenapinya Yang ketiga adalah rahasia kemuliaan Allah yang disinggalkan Dari Roma pasal 16 ayat yang ke-20 7 demikian firman Tuhan Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus Segala kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Bagi ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Di dalam bacaan ini Rasul Paulus menyatakan Bahwa bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus Ini merupakan pengakuan bahwa sumber segala hikmat ialah Allah saja Yang dinyatakannya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus Dan tidak ada yang lainnya Dan frase semua peningkapan rahasia Allah bertujuan adalah untuk memuliakan Tuhan Memuliakan Tuhan dengan benar membutuhkan hikmat Tuhan Tanpa hikmat Tuhan kita tidak akan mungkin mengetahui Apa yang harus dilakukan untuk memuliakan Allah Tanpa hikmat Tuhan kita tidak akan mungkin mengetahui Bagaimana cara memuliakan Allah dengan benar Memuliakan Allah dengan tepat Rok kudus yang ada di dalam hati kita Orang percaya yang akan menanjangkan hikmat Allah di dalam kita Serta membimbing kita untuk dapat memuliakan Allah dengan benar Melalui berbagai peningkapan kebenaran firman Tuhan bagi kita Semakin kita mengenal firman Tuhan Semakin kita memuliakan Allah Semakin kita memuliakan Allah Maka kemuliaan Allah itu akan semakin nyata di dalam dan melalui kehidupan kita Bapak ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Dari firman Tuhan ini Apa saja yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita Umat Tuhan saat ini Yang pertama adalah di dalam konteks kita saat ini Tentunya ada banyak hal yang membingungkan bagi kita Terutama ketika kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 Yang mengubah secara radikal kondisi hidup kita Bahkan kondisi dunia ini Ada banyak misteri yang kita ingin segera terjawab Seperti Mengapa Tuhan izinkan virus ini melanda dunia Untuk apa Tentunya hal ini dapat terjadi Sepengetahuan dan rencana Allah Bukankah ia menguasa alam semesta ini Dan ia mengetahui segala sesuatu Tidak ada yang merupakan rahasia baginya Jika kita mau memahami rahasia Allah Maka kita harus membuka mata iman kita Untuk sepenuhnya percaya pada rancangan Allah Ada waktu-waktu Tuhan Di mana ia akan menyembunyikan rahasianya bagi kita Tetapi ada waktu-waktu Tuhan di mana ia akan meningkatkan kepada kita Maksud dari semua peristiwa ini Yang ia mau adalah Agar kita tetap hidup di dalam ketaatan iman kepadanya Sambil kita menanti jawaban Tuhan Atas semua situasi ini Baik bagi kita secara pribadi Bagi bangsa kita Maupun bagi dunia ini Allah bukannya diam Ia terus berkarya Mempersiapkan segala sesuatunya Hingga tiba waktu Tuhan Untuk menyatakan kebesarannya Atas kita semuanya Dan atas dunia ini Allah mahat tahu Dan tidak ada satupun yang rahasia baginya Allah mahat kuasa Dan tidak ada satupun yang tidak dapat dikendalikannya Yang kedua adalah Kita bersyukur Karena di masa kita saat ini Injil Tuhan sudah dinyatakan kepada kita Sudah dinyatakan kepada dunia ini Kita mengenal dan menerima Tuhan Yesus Sebagai juru selamat kita Yang perlu kita lakukan adalah Memadam alam Dengan mata rohani kita Agar kita dapat melihat Berbagai rahasia ilahi Yang akan disingkalkannya Bagi dunia ini Bagi gereja Tuhan Bagi bangsa dan negara kita Dan bagi kita secara pribadi Kita hendaknya juga terus Hidup di dalam ketaatan iman Dan memuliakan Tuhan Senantiasa Senantiasa Apapun Kondisi kita Sambil kita Menantikan Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kalinya Menjemput kita Sekalian Biarlah firman Tuhan ini Boleh memberkati kita Boleh memuatkan kita Boleh menghiburkan kita Dalam kita Memperingati Natal Tahun ini Tahun 2020 Tuhan Yesus Memberkati firmannya Puji Tuhan Amin Mari kita satu di dalam doa Kami bersyukur Kepadamu Tuhan Bapak yang sungguh baik Di dalam kehidupan kami Untuk firmanmu yang memberkati kami Tuhan pada pagi hari ini Kami bersyukur Karena engkau menciptakan kami Sangat unik dan istimewa Engkau menganugerahkan Hikmatku bagi kami Sehingga kami bisa Memahami rahasia-rahasia surgawi Kami bersyukur Untuk roh kudusmu Yang diam di dalam hati kami Dan menolong kami Dalam menerjemahkan Setiap firmanmu Sehingga kami boleh Mengalami pertumbuhan rohani Kami bersyukur juga Tuhan Karena kami hidup Di dalam masa anugerahmu Kami boleh mengenal Tuhan Yesus Sang Juru Selamat Rahasia keselamatan Allah terbesar Sepanjang abad Telah dinyatakan kepada kami Dan Tuhan Kami bersyukur juga Tuhan Karena Tuhan Telah membukakan hati kami Untuk menerima Tuhan Yesus Di dalam hati kami Menjadi Juru Selamat Dan Penyelamat kami Terima kasih Tuhan Kiranya hidup kami Senantiasa Boleh menjadi kesaksian Yang mempermuliakan Namaku Tuhan Kami umat Tuhan Bersyukur Karena kami Boleh memasuki Masa Raya Natal Dan memasuki Penghujung Tahun 2020 Ini semua Hanya karena Berkat anugerahmu Tuhan Kiranya kami Boleh merayakan Natal Dengan pengusukan cinta Bersama dengan keluarga kami Dan orang-orang yang kami kasihi Meskipun masih berada di dalam Pandemi COVID-19 Berkati berbagai upaya Panditian Natal Dan tim ibadah Dalam mempersiapkan Berbagai ibadah Perayaan Natal Serta tahun baru online Kiranya melaluinya Kami semua boleh Dipersekutukan Dan boleh bersuka cinta bersama Terima kasih Tuhan Tuhan kami berdoa Untuk semua kami Jemaah Tuhan Kiranya Tuhan Menganugerahkan Kesehatan Suka cinta Dan damai Sejahtera Senantiasa Karuniakan Kecukupan Kepada kami Hari lepas sehari Berkati mata pencaharian kami Tolong kami Ketika kami Menghadapi Ujian Dan tantangan Hidup kami Tuhan Kami juga berdoa Bagi bangsa kami Dan bagi seluruh Gereja Tuhan Karuniakan Keamanan Dan kesuka cintaan Dalam kami Merayakan Natal Inilah doa kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami bawa doa kami Dengan doa yang Tuhan telah Ajarkan kepada kami Bapak kami Di dalam surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah pada kami Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah Kami akan Kesalahan kami Seperti kami Yang juga mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau Yang mempunyai Kerajaan Kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya